Ini fokus ya kepada pilkada ya, kalau Golkar mengusung dua orang, calon bupati yang mengundang oleh DDP. Bagi saya semakin banyak calon bupati, calon perempuan daerah itu semakin bagus, artinya sumber daya manusia dari partai banyak. Yang kedua, banyak pendekatan-pendekatan yang kita harus cermati. Ada pendekatan survei, ada pendekatan popularitas, ada pendekatan kemampuan seorang dalam mengelola pemberitahan. Kalau pendekatan survei, kita survei harus laksanakan tiga kali. Yang pertama personal, yang kedua kalau sudah ada pasangan, yang ketiga kalau sudah ada pesaing. Itu baru survei valid. Karena kita belajar dari pengalaman empirik bahwa survei pertama besar, tetapi pada akhirnya ketika dia ada pesaing, ketika dia punya pasangan, kalah. Tadi disebut oleh Bapak Pak, ada dua orang, siapa saja sih Pak? Sahrul Gunawan dan Sudianto, ketua DPRD dan sekaligus ketua DPD Partai Golkar, Kabupaten Bandung.